hai oke teman-teman jadi ceritanya kemarin ya laborator Supra ini sudah saya akalin sudah saya akalin yaitu bagian main jennya itu dratnya rusak ya sudah halus saya sudah silty dan sayang-lam ternyata kayaknya ini sudah longer lagi ya jadi mulutnya jadi mokok sementara pengapian itu masih bagus ya sekarang kita coba salah lagi ya teman-teman jadi-tadi saya sudah bilang ke yang punya motor saya akan ganti saja ini karbonya menggunakan KW ya teman-teman tapi KW lumayan bagus yaitu merek dari Taiwan ya nanti kita akan ganti dari merek dari Taiwan karena untuk yang original itu mahal banget ya sampai satu juta ya kita akan menggunakan Hai karbatornya ini ya keren ya sampai juga suka lama juga sama ya nomor Oke teman-teman kita akan bongkar saja langsung akan ganti nanti saya akan tunjukkan apa yang rusak ya teman-teman mengapa kok karbonya diganti ya nanti saya akan bongkar saya akan tunjukkan ke saya dulu sama oke teman-teman jadi kerusakannya disini ya sudah dicapai-cari kali karena dia sudah ini ya ini di bagian jaraknya ini semarin saya sudah siltip dan juga saya lem tapi ternyata sudah mau kenceng ya dia kendal lagi ini kemarin sisa-sisa nah ini ya jadi mau nggak mau harus diganti ini ya nih kemarin saya sudah lem dan pakai siltip ya ternyata nggak mau juga nih ini ya ternyata sudah halus ini alasan karburator diganti ya jadi harus ada alasan yang tepat ya roma siltip di lem nggak mau lagi jadi kita terpaksa ganti Oke kita akan bongkar karbator barunya Oke teman-teman kita akan ganti menggunakan merek Taiwan ya shengway karburator ini biasanya mudah ya untuk merek ini karena juga saya pakai merek NPP ya dia pun caranya juga enak ya NPP itu tapi saya cari tidak kata jadi terpaksa kita pakai yang ini ya panggung-kanggung di sini aja bagus halus ya lumayan lah ini biasanya harganya ini ya mudah nustel yang untuk laborator ini untuk harganya kurang lebih di bawah 300 ya Hai di atas 200 ribu lebih jadi intinya 300 kurang lah kurang sedikit harganya ini untuk daerah tidak pura kerja ya teman-teman Oke kita gue aja langsung oke sebelum memasangkan jangan lupa kita cek dulu ya barangkali dalamnya masih gendor kita cek dulu biar nggak bunga dua kali abis pastikan virot jat dan mayat jat kenceng ya teman-teman Nah ini dalamnya seperti ini Untuk yang hori dia merah ya Kita cek dulu kencang kan Oke Pilo cek kenceng Kita cek main jet Oke kenceng ya Kita pasang lagi Jadi hanya untuk memastikan saja Kita buka Nah kerja dua kali ya Oke kita pasang lagi Biar aman ya Sudah pasti kencang gitu Kadang-kadang dari publik juga ada yang kendor ya teman Dari publik juga Saya pernah mengalami seperti itu ya Lupa gak pongkar ya Ternyata Baut Main jetnya kendor Jadi bermasalah ya Ayah dipongkar ternyata kendor Setelah dikencengan ya normal lagi Jadi sebelum kita pasang pastikan kita cek dulu Pilo cek dan main jetnya Oke kencangan secukupnya Oke sekarang kita siap untuk memasangnya kembali Grain Main tower Taiwan ya Untuk kalburantar baru juga kita harus mengganti Skepnya ya Sesuaikan dengan sikep yang baru Jangan pakai sikep ini ya Nanti tidak pas ya Maka jadi bisa merobot lagi Jadi harus kita ganti juga Skep, jarum dan juga ini Rumahan ini ya Kita ganti sekalian ya Jadi jangan pakai yang lama lagi ya Semuanya harus baru Karena dia berjodohan ya Kalau pakai yang lama pasti tidak jodoh Dan nantinya menurut bisa merobot juga Oke kita pasang dulu Nah ini sikepnya Kita pasang dengan Tutup dan sikep yang baru Oke Oke Hampir Halo Sikep Jarum sikep Oke Oke sekarang kita pasang ya Tangan Bismillahirrahmanirrahim Semoga awet ya Dan tidak pernah ada kendaraan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi ini belum di setel ya Ini bawaan pabrik setelahnya Nanti kita cek saja ya setelahnya Barangkali ada Kurang pas atau bagaimana ya Kita coba hidupan lagi Ini langsung ya Pertama kali dihidupan dari Pengusuhannya tadi ya Belum di otak atik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menarik Oke teman-teman jadi memang karbo merek ini ya bukan saya sponsor ya teman-teman bukan juga dari ini hanya untuk unboxing biar teman tidak ragu untuk membeli karburator ini jadi nanti walaupun agak mahal sedikit ya untuk karbukawe ini tapi lumayan ya dia pasang langsung hidup ya tanpa menyetel angin apapun nyetel gasnya ini ya dia pasang langsung hidup biasanya untuk merek ini kemudian NPP ya itu bagus biasanya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa yang baru mampir silahkan di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru dari Thanos motor Oke sampai berjumpa kembali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati